selamat pagi teman-teman jumpa lagi dengan saya di channelnya ternak rumahan di video kali ini kita akan membahas caranya berternak kroto ya teman-teman ternak semuterangrang tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman dukung channel saya dengan subscribe, like, dan komen dan bunyikan tanda lonceng supaya teman-teman dapat pemberitahuan yang pertama dari video-video yang saya upload nanti sekarang kita berada di depan toko burung yang menjual kroto ya teman-teman dan di depan toko ini banyak sarang sarang rang-rang semuterang-rang bisa dilihat teman-teman ini sarang semuterang-rang banyak sekali ini ya dan kita tidak perlu susah-susah mencari di pohon yang tinggi karena ini mudah diambil ya teman-teman tidak perlu susah payah naik pohon yang tinggi-tinggi ada pun banyak yang perlu disiapkan ini ada karung ada gunting ini ada minyak goreng dan tali untuk mengikat karung nanti kita olaskan minyak goreng ke tangan dulu ya teman-teman seharusnya pakai tepung kanji ini berhubung situasinya jarurat terpaksa pakai minyak goreng untuk mengurangi risiko digigit semuterang-rang ya teman-teman karena tangkanya tidak terlalu keras kita potong pakai gunting ya biar cepat teman-teman tetap masih kena gigitan semuterang-rang ya ini sudah risiko para pertenak semuterang-rang ya waktu ulang cari sarang semuterang-rang ya risikonya seperti ini teman-teman digigit semuterang-rang perlu perjuangan sebenarnya kita sih belum waktunya membahas cara ternak semuterang-rang ya teman-teman karena ini berhubung pemilik toko pakaian burung suruh untuk mengambilin sarangnya karena mau dibuangi kan sayang teman-teman kalau tidak dimanfaatkan untuk bibitan semuterang-rang ya kita nanti cari bibit susah carinya di bon yang tinggi-tinggi ini mumpung sudah di bon yang pendek ya teman-teman jadi ngambilnya tidak terlalu susah ini mudah sekali jika teman-teman mau mencari sarang semuterang mudah sekali teman-teman cari saja di sekitar tanaman atau pohon ya di tempat toko pakaian burung yang menjual kroto pasti ada semuterang-rangnya dan sarangnya pasti ada di sekitar toko tersebut kita tinggal mencarinya teman-teman ini masih banyak sekali teman-teman sarangnya sarangnya ini kecil-kecil ya tidak kayak di tanaman pohon mangga itu sarangnya besar-besar tapi meskipun ini kecil-kecil tapi banyak sekali teman-teman meskipun pohonnya pandai kurang tahu ini pohon apa namanya daunnya itu kecil-kecil tidak lebar-lebar jadi sarang semuterang-rangnya juga kecil-kecil teman-teman ini lumayan banyak ini kita bulang hari ini di depan toko pakan burung ya ini acara bulang dadakan sebenarnya untuk tempat ternak kerotonya itu saya sudah siapkan tempatnya ya di gudang karena baru bikin paritnya aja jadi raknya belum jadi belum siap membuat ini malah yang punya toko suruh mengambilin semua teman-teman karena mau dibersihkan sarangnya mau dibuangin dan sayang ya kalau tidak dimanfaatkan berhubung kita nantinya mau membahas ternak keroto juga ya meski belum siap untuk tempatnya teman-teman untuk harga keroto per kilo nya teman-teman saya tanya ini yang punya toko pakan burung katanya di story sama itu yang bakul keroto per kilo nya itu harganya sekitar 250.000 sampai 300.000 teman-teman itu per kilo nya ditempatkan di besek ya lumayan teman-teman kalau dapat 4 kilo aja sudah 1 juta kira-kira ini hasil bulang kita hari ini teman-teman di depan toko pakan burung acara bulang darurat ini mendadak sekali acaranya belum ada persiapan ini sementara kita taruh di kursi kursi darurat ini ceritanya yang kakinya di kasih sama oli bisa dilihat teman-teman kakinya kita kasih piring terus kita kasih oli supaya tidak keluar ini semutnya ini kita kasih makan gula sama air putih biasa teman-teman dan bisa dilihat ini kita mulai pindah di botol masuk sedikit teman-teman ini mendain telurnya telur kroto nya ini masih kosong yang ini ini juga kosong hitam waknya tiga botol ini satu kursi karena kita belum bisa bikin raknya teman-teman karena ini acara darurat ya mendadak sekali ini hari yang kedua teman-teman telurnya sudah lumayan ini dapat separoh yang dipindahin sama rang-rangnya dan sepertinya cocok ya bisa beradaptasi ada yang dibawa ini teman-teman lumayan banyak teman-teman ini hampir rata ya satu botol sepertinya suka sekali sama gula pasir ya teman-teman dan ini air putih biasa ya ini masih kosong yang di atas ini ini juga masih kosong nah ini kita sudah bikin pariknya ya teman-teman nah sudah siapkan pariknya ini semak gudangnya ini masih berantakan ya belum dibersihkan karena kita belum ada jadwal tenak keruto ya teman-teman karena ini acara mendadak ya terpaksa kita kita naruhnya di kursi dulu sekarang hari yang ketiga ya teman-teman dan bisa dilihat ini krutonya bertelur teman-teman terdapat telur pasir telur yang lembut sekali ya ini telur baru krutus seperti ini teman-teman seperti pasir bentuknya kecil-kecil nah yang ini yang sudah besar-besar telurnya sudah berkembang menjadi semut rang-rang ya ini hari yang keempat ya teman-teman bisa dilihat ini batelnya sudah penuh ya dengan krutus rang-rang ya ini putih-putih ini ini sebenarnya sudah siap dipanan ya teman-teman tapi berhubung masih satu botol kita biarkan berkembang biak ya biar banyak dulu semut rang-rang nya bisa dilihat teman-teman sampai ke bawah ini dan gula pasirnya sudah berkurang ya teman-teman airnya juga ini ya pada minum ini dan bisa dilihat ini yang botol paling atas sepertinya mau bikin sarang baru ini rang-rang nya karena mungkin sudah penuh ya satu botol dan ini masih kosong ya jarang dikunjungi sama semut rang-rang nya mungkin yang dipilih yang ini teman-teman untuk sarang baru nantinya sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi penambah pengetahuan buat teman-teman khususnya para pencinta burung ya teman-teman dan terima kasih yang sudah subscribe like dan komen semoga tambah rezekinya dan sukses selalu dalam berterna selamat Terima kasih.